Kebijakan pemerintah Provinsi Banten dengan tidak menaikan upah minimum provinsi tahun 2021 atau mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja mendapat penolakan dari Komite Aksi Buruh Tanggerang bergerak dengan menggeruduk kantor di senaker kota Tanggerang menuntut kenaikan UMK tahun 2021. Perwakilan buruh yang masuk dalam Dewan Pengupahan Kota Bersama Apindo dan Pemkot Kota Tanggerang mengajukan kenaikan UMK tahun 2021 sebesar 8,51 persen atau sebesar 357.377 rupiah sehingga UMK Kota Tanggerang tahun 2021 naik menjadi 4.556.367 rupiah. Buruh menuntut kenaikan upah dikarenakan banyak perusahaan sudah tidak terpengaruh dengan pandemi COVID-19 di mana produksi terus merangkak naik sejak bulan Agustus 2020 lalu dan kondisi tersebut berbalik jauh dibanding periode Maret sampai Juli 2020. Dalam tuntutan kenaikan UMK juga disertai tetap berlakukan upah minimum sektoral dan akan diajukan untuk dipertimbangkan wali kota Tanggerang sebelum direkomendasikan kepada Gubernur Banten. Hanya satu bahwa kita minta UMK tahun 2021 adalah naik sebesar 8,51 persen gitu. Dan UMSK di poin terakhir, UMSK itu kita minta nanti dan sudah ditetapkan tadi tanggal 12 November akan kita bahas untuk dinaikkan juga seperti itu. Kita lihat bahwa kota Tanggerang mulai Agustus ini semua perusahaan itu merangkak naik. Betul, bulan Maret, April, Mei, Juni itu turun. Tetapi tadi pengakuan dari para pengusaha juga mulai Agustus itu semua naik. Artinya adalah tidak ada alasan untuk tidak menaikkan upah. Buruh akan mengawal proses pengajuan tuntutan kenaikan UMK 2021 melalui Dewan Pengupahan Kota serta aksi demonstrasi hingga mendapat persetujuan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Tim Liputan Sultan TV dari kota Tanggerang memberitakan.